Saya lanjutkan dengan presiden yang kedua, ini tentang tindak pidana, barang siapa menguasai, membawa, menyimpan, atau memiliki senjata tajam atau senjata penikam, penusuk, atau pemukul. Laporan polisi terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 2023. Waktu kejadian pada hari Jumat 27 Oktober sekitar pukul 23.30, jadi hampir gini hari ini. TKP-nya di Gang Kampung Gelagah, UH4, RT7, RW2, Warung Boto, Umbelarco, Yogyakarta. Prologi kejadiannya adalah, awalnya pelaku ini datang menggunakan sepeda motor ke tempat saudara IL, ini siang saksi ini adalah penjual angkringan di daerah Gelagah, di daerah Gelagah Sari. Kemudian pelaku ini meminta uang kepada penjual angkringan itu dengan alasan untuk acara di kampungnya. Saat itu acara di kampungnya ada acara hiburan, hiburan dangdutan lah itu, memperingati 28 Oktober dari Sumpah Pemuda itu. Nah kemudian penjual angkringan ini tidak mau memberi uang, mintanya Rp50.000, kemudian tidak diberi dan penjual angkringan ini memberi tahu, silahkan minta ke Pak Joko, Pak Joko itu ketua kampung keamanan di situ. Nah kemudian pelaku ini datang ke tempatnya Pak Joko, masuk ke kampung Gang Morawari itu di Gelagah Sari itu, dia dengan mengendalai sepeda motor di belayar-belayar, di belayar-belayar. Sebelum sampai di tempatnya Pak Joko, ada warga kampung yang keluar, keluar ini saksi ini, inisialnya WS lah warga kampung ini. Kemudian mengingatkan, mengingatkan kepada pelaku ini, jangan digelir-gelir masuk Gang Morawari itu. Tapi ternyata dia tidak terima, kemudian dia balik kanan, pulang ke rumahnya. Ke rumah ngambil bayonet sama ini, pisau ini, mengambil bayonet sama pisau. Kemudian dia datang ke tempatnya Pak WS tadi yang mengadang tadi, warga kampung yang mengadang tadi. Sambil mengeluarkan itu. Nah, selama itu Pak Joko teriak, Pak WS tadi teriak-teriak, akhirnya warga kampung keluar. Warga kampung keluar, ini berhasil mau direbut, tapi mengenai tangannya. Mengenai tangannya, kemudian dia lari pulang. Lari pulang, kemudian warga masyarakat laporan ke warga kampung, dan ada polisi RW, kemudian menyiarkan terhadap rekan-rekan kita yang di lapangan. Dia pulang itu ternyata ngambil tombak ini. Nah, pada saat ngambil tombak ini mau mendatangi tempat WS tadi, anggota kami yang perintes malam hari itu menangkap dia di TKP itu. Jadi pada saat dia mau mencari labi Pak WS tadi membawa ini, ditangkeplah oleh anggota kami dari URC. Inisialnya, identitasnya adalah RW, umur 28 tahun. Dia pekerjaannya sebagai tukang parkir, kemudian alamatnya diingglaqah Umbu Larjo. Waktu melakukan dalam keadaan mabuk ini, minum-minuman keras dia. Kemudian catatan hukum terhadap tersangka, tersangka ini pernah dihukum 9 bulan di pengadilan negeri Yogyakarta, putusan pengadilan negeri Yogyakarta, karena melakukan penganayahan. Jadi ini yang kedualah ini. Barang bukti yang bisa kami lakukan penyitaan adalah satu buah tas, tas USB warna hitam ini yang dipakai untuk mendatangi Pak WS tadi. Kemudian satu buah senjata tajam jenis pisau belati, ini ada noda darah dia ini. Darahnya dia waktu mau direbut itu dia ngenakin jendiri lho. Ngenakin jendiri, kemudian dia pulang ambil ini tadi. Kemudian satu buah senjata penusuk jenis bayonet yang ada talinya umu ini. Kemudian satu buah tombak yang dimodifikasi dengan sapit ini. Ini tombak dimodifikasi sapit. Kemudian modus operandinya, tersangka membawa semua senjata tajam ini untuk mau berkelahi dengan Pak WS tadi, mau melawan Pak WS tadi. Di Gang Ngorawari, Jalan Glegasari, Warung Botau, Belarco, Utajuk, Jakarta. Penerapan pasal yang kami sangkakan adalah terhadap tersangka disangkakan melakukan tidak pidana barang siapa dengan tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam atau senjata penikam, penusuk atau pemukul jenis tombak, sangkur, bayonet, dan pisau. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Kemudian dibawa kami kepada masyarakat, terhadap masyarakat dilarang membawa senjata penikam, penusuk, dan pemukul ini di tempat-tempat umum karena membahayakan orang lain dan membahayakan jiwanya sendiri. Oleh karena jangan pernah membawa ini ke tempat-tempat umum. Kalau misalnya untuk berburu di hutan, itu memang terjelas kejualannya. Tapi kalau hal-hal seperti ini kan dilarang, harus tanpa izin dan ini tidak ada izinnya. Saya kira seperti itu, rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan. Iya, diingatkan WS. Karena dia mau ke tempatnya Pak Joko, kepala kampung tadi. Setelah diberitahu oleh pedagang angringan tadi, minta uang ke situ, tidak diberi, minta saja ke Pak Joko. Pak Joko itu ternyata keamanan kampung di situ. Dia mau menuju ke rumahnya Pak Joko, dengan menggunakan kenal potbrong, ditegur sama WS. WS itu orang kampung di situ. Makin seperti itu. Ada lagi? Kondisinya apa, Bu? Jadi waktu kami ditangkap oleh anggota kami, itu dia sudah mau pingsan itu, kemudian dibawa ke rumah sakit, diobati ini. Habis itu tidur, sampai pagi baru. Karena kondisi mabuk. Gitu, rekan-rekan. Ini memang ada di rumah pelaku. Ini, jadi memang waktu aku mengambil pertama dua ini, ini untuk melawan Pak WS tadi. Pak WS tadi. Kemudian Pak WS teriak, warga anak pos itu mau merebut ini, malah ini mungkin melukai. Karena dia kanan-kiri membawa ini. Gitu. disimpan di rumahnya. Ya, rencananya dia untuk melawan Pak WS tadi. Begitu, rekan-rekan. Sekarang lagi. Cukup? Cukup ya? Baik, cukup.